Siapa sih gaais, yang ga ingin hasilnya melimpah, apapun yang kita tanam? Siapapun petaninya pasti menginginkan hasil yang melimpahnya gai. Mulai dari memiliki lahan sempit maupun luas sebenarnya ada beberapa cara untuk memiliki hasil yang melimpah. Di antaranya, 1. Pemilihan bibit. Pemilihan bibit sangat diperlukan agar tanaman kita bagus dan rata. Sehingga kita tidak jadi kewalahan merawatnya. Contohnya, IF-8. IF-16. Pajajaran. Padi nomor 1 yang telah dikeluarkan pemerintah yang hasilnya melimpah. Mencapai 13 ton, hektare. 2. Air. Air adalah salah satu peran penting dalam pertumbuhan tanaman yang kita tanam. Apapun jenis tanaman bisa kurang subur apabila airnya tidak cukup dan berlebihan. Maka dari itu gunakanlah air menurut yang dibutuhkan oleh tanaman kita. 3. Pemupukan. Pemupukan sangat diperlukan untuk merangsang anakannya dan pertumbuhan pada tanaman yang kita tanam. Misalnya padi, jagung, dan tanaman-tanaman lainnya. Pupuk yang biasa digunakan oleh petani. Di antaranya, poska, urea, SP-36, KCL. Gunakanlah menurut yang dibutuhkan tanaman. Biar tanaman tumbuh subur dan hasilnya memuaskan. Bisa juga ikuti seperti anak desa lakukan. 4. Penyomprotan. Atau pengendalian hama penyakit pada tanaman yang kita tanam. Penyomprotan yang harus sangat diperhatikan pada tanaman. Lebih baik kita mencegah hama penyakit daripada mengobati hama penyakit pada tanaman yang bisa memperhambat panen. Dan bisa terpengaruh pada hasil panen tanaman kita. Terima kasih. Salam anak desa, sport terus channel kami. Apabila dianggap bermanfaat, jangan lupa, like, share, komen, and subscribe.